Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Oficial INews dan nyalakan loncengnya. Meski pandemi masih melanda, Taman Margar Satwaragunan, Jakarta Selatan ramai dikunjungi wisatawan saat libur panjang akhir pekan. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam Aini Sore hari ini. Saya Stephanie Patricia. Dan saya Abraham Silaban. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Meski masih dalam suasana pandemi, Taman Margar Satwaragunan menjadi daya tarik tersendiri saat libur panjang akhir pekan. Dengan hanya membayar tiket sebesar 4.000 rupiah, para pengunjung dapat melihat beragam satwa. Pengelola kebun binatang pun kini membolehkan anak berusia 9 tahun serta lansia masuk ke lokasi wisata sehingga suasana semakin ramai. Selain berwisata edukasi mengenal satwa, pengunjung juga memanfaatkan kebun binatang untuk berolahraga. Biar mengenal binatang saja, liburan gitu kan. Selama dia tidak sekolah kan, jadi kita liburan yang dekat-dekat sini saja gitu. Karena kita mati dari pagi, kelihatannya antusias pengunjung sudah semakin meningkat. Keluarga semakin banyak yang berdatangan, termasuk juga baik kendaraan. Ataupun juga yang bersepeda juga banyak, maka untuk perkiraan kita hari ini. Terima kasih telah menonton!